Selamat siang anak-anak Gimana kebarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan Kesehatan, kelancaran Dan kebarokahan Gimana? Masih semangat pagi ya Walaupun disini sudah Siang Tapi kita harus tetap semangat Kemarin kita Sudah membahas banyak hal Disitu Ustazah dan Ustazah sudah Banyak memberikan Kuisyoner-kuisioner Tentang kebutuhan Dan juga Kita sudah membahas Banyak hal Nah Ustazah Dan Ustazah harap Semua yang sudah diberikan Semua yang sudah disampaikan Kalian praktekan di dalam kehidupan Sehari-hari karena Materi yang Ustazah dan Ustazah Berikan disini adalah Materi yang Dipakai sebagai bekal kehidupan Kalian Bukan sekedar Bukan sekedar Ilmu sebagai pengetahuan Tapi juga untuk diterapkan Oke Sebelum kita mulai ke Materi hari ini Ustazah mau tanya Pernah gak Kalian mengecek teman kalian Atau Pernah gak Kalian memusuhi teman kalian Tanpa alasan yang jelas Atau Pernah gak Kalian memukul Teman kalian Coba Kalian jawab Sendiri-sendiri Sesuai dengan Apa yang Kalian lakukan Ya Nah Terus Kalau Sompamanya kalian yang Dikukukul Gimana rasanya Terus Apa yang kalian Rasakan Jika kalian yang Dibusuhi Apa yang kalian Rasakan Jika kalian yang Dijek Nah Dari semua Bentuk-bentuk Pertanyaan Tadi Nah Bisa jadi Kalian itu Sudah pernah Menjadi pelaku Bullying Atau bahkan Korban Bullying Kok bisa Ustazah Nah Jawabannya disini Karena Bullying Itu adalah Segala bentuk Pendindasan Atau kekerasan Yang dilakukan Dengan sengaja Oleh satu Atau sekelompok Orang Yang lebih kuat Atau berkuasa Terhadap orang lain Dan ada pun Tujuannya Adalah untuk Menyakiti Dan dilakukan Secara Terus-menerus Jadi Kalau Disitu Kalian Sudah pernah Memukul Teman kalian Sudah pernah Memusuhi Teman kalian Mengejek Nah Berarti Kalian sudah Pernah melakukan Bullying Berarti Kalian sudah Pernah menjadi Pelaku Bullying Sedangkan Kalau kalian Sudah pernah Merasakan Dipukul Diejek Seperti itu Berarti Kalian sudah Pernah Menjadi Korban Bullying Ada pun Bullying Disitu Sebenarnya Banyak Macamnya Macam Bullying itu Banyak Tapi disini Ustazah Hanya akan Menjelaskan Beberapa Bentuknya Salah satunya Adalah Bullying Verbal Jadi Bullying Verbal Itu Melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Bentuk Kata-kata Kata-kata Disitu Bisa Berisi Celaan Fitnah Atau Kata-kata Yang Tidak Menyenangkan Yang Tidak Baik Yang Bisa Menyakiti Orang Lain Misalnya Kamu Bodoh Kayak Gitu Itu bisa Masuk Kedalam Bullying Verbal Kemudian Ada Bullying Fisik Jadi Melakukan Kekerasan Secara Fisik Bisa Disitu Berupa Pukulan Tendangan Menampar Meludai Seperti Itu Jadi Yang Sakit Itu Yang Yang Kelihatan Itu Adalah Bekas Kekerasan Fisik Misalnya Kalau Kita Dipukul Disitu Ada Bekas Memarnya Dan Yang Ketiga Adalah Bullying Relasional Disini Berkaitan Dengan Hubungan Masalah Disini Adalah Bisa Berupa Pengabayan Pengucilan Penyibiran Dan Segala Tindakan Yang Menjadikan Seseorang Itu Merasa Terasingkan Dari Kelompoknya Jadi Karena Bullying Relasional Itu Seseorang Itu Bisa Menjadi Merasa Sendiri Dan Yang Terakhir Adalah Cyber Bullying Jadi Bentuk Bullying Dengan Menggunakan Media Elektronik Nah Itu Bisa Melalui Media Sosial Asalnya Saling Membuli Saling Mencaci Dan Lain-lain Melalui Medsos Di Facebook Whatsapp Twitter Dan Lain-lain Nah Kayak Gitu Maksudnya Cyber Bullying Atau Disitu Bisa Juga Dengan Video Intimidasi Jadi Menyebarkan Video Mengenai Aib Orang Lain Itu Maksudnya Cyber Bullying Itu Tidak Bullying Nah Sedangkan Bullying Itu Bisa Terjadi Dimana Saja Bisa Di Sekolah Di Rumah Atau Di Lungkungan Keluarga Atau Di Lingkungan Sekitar Nah Kok Bisa Terjadi Disitu Biasanya Bullying Itu Dilakukan Oleh Senior Terhadap Junior Atau Disitu Terhadap Teman Satu Angkatan Dan Umumnya Disitu Bullying Itu Sudah Dianggap Sebagai Tradisi Sebenarnya Tidak Boleh Dan Biasanya Terjadi Karena Kecemburuan Sifatnya Relasional Jadi Relasional Itu Berhubungan Jadi Antara Korban Dengan Pelaku Itu Memiliki Hubungan Atau Keterkaitan Misalnya Di Lingkungan Sekolah Mereka Itu Sama-sama Warga Sekolah Sama-sama Murid Misalnya Kemudian Kadang Juga Bullying Itu Bisa Bersifat Fisik Kekerasan Yang Terlihat Yang Tadi Ustazah Sudah Sampaikan Dan Juga Bullying Itu Dapat Terjadi Karena Unsur Mayoritas Yang Menindas Minoritas Jadi Kayak Biasanya Karena Mereka Adalah Kelompok Yang Besar Yang Banyak Orang Yang Kuat Kayak Gitu Makanya Menindas Orang Yang Minoritas Biasanya Pendatang Anak Baru Kayak Gitu Nah Apa Penyebab Dari Bullying Disitu Ada Beberapa Penyebabnya Misalnya Karena Permusuhan Karena Saling Tidak Suka Jadi Memicu Seseorang Makan Bullying Kemudian Karena Rasa Kurang Percaya Diri Dan Mencari Perhatian Karena Dia Merasa Kurang Percaya Diri Kurang Diperhatikan Kemudian Dia Mencoba Untuk Membuli Orang Lain Orang Lain Yang Dia Anggap Lebih Lemah Sehingga Mereka Terlihat Lebih kuat Lebih Berkuasa Seperti Itu Jadi Untuk Menunjukkan Intensitasnya Bisa Bisa Terjadi Terjadi Karena Rasa Dendam Jadi Ada Seseorang Yang Merasa Penah Disakiti Kemudian Dia Menaruh Dendam Dan Disalurkan Terhadap Orang Lain Dengan Cara Melakukan Bullying Misalnya Gini Seorang Anak Dia Misal Sejak Kecil Itu Dia Sering Ditindas Misalnya Disitu Sama Kakak Tingkatnya Atau Sama Orang Lain Nah Karena Ketika Itu Dia Tidak Bisa Membalas Kemudian Suatu Saat Si Anak Tersebut Sudah Beranjak Usianya Sudah Mulai Besar Kemudian Mempunyai Adik Tingkat Karena Dia Sudah Pernah Merasakan Bagaimana Sakitnya Dibuli Dia Malah Mempraktekan Pembulian Itu Terhadap Adik Tingkatnya Karena Ada Dendam Pada Kakak Tingkatnya Dulu Yang Tidak Bisa Dibalas Sebenarnya Tidak Boleh Sama Saja Kita Menyakiti Orang Lain Dan Yang Terakhir Karena Pengaruh Negatif Dari Media Bisa Jadi Karena Anak Itu Sering Melihat Contoh Yang Tidak Baik Melalui Media Disitu Banyak Tindak Kekerasan Kemudian Tawuran Dan Lain Lain Yang Terlihat Di Media Kemudian Mereka Berinisiatif Untuk Mempraktekan Jadi Disitu Memang Pengawasan Anak Terhadap Media Apalagi Media Sosial Itu Sangat Dan Kalian Tau Enggak Sih Kalau Bullying Itu Sendiri Memiliki Efek Yang Yang Buruk Bahkan Disitu Bisa Merenggut Nyawa Nah Disini Disini Ada Contoh Realnya Yang Diambil Dari Beberapa Berita Nah Bahwa Bullying Itu Bisa Menimbulkan Ketakutan Dan Gangguan Psikologis Misalnya Setiap Hari Itu Ada 160.000 Murid Yang Membolos Sekolah Karena Takut Dibully Ini Semua Berdasarkan Berita Yang Sudah Didapat Satu Dari Sepuluh Murid Pindah Sekolah Karena Takut Dibully Penelitian Menunjukkan Bahwa Orang Yang Dibully Lebih Mungkin Mengalami Kesulitan Di Dalam Lingkungan Pekerjaan Karena Mereka Merasa Minder Orang Yang Pernah Dibully Juga Dilaporkan Mengalami Kesulitan Menjaga Persahabatan Jangka Yang Panjang Dan Hubungan Yang Baik Dengan Orang Tuhan Mereka Karena Disitu Mereka Kurang Kepercayaan Terhadap Orang Lain Dan Yang Terakhir Penelitian Menunjukkan Bahwa Orang Yang Ditindas Atau Mereka Yang Ditindas Dapat Melakukan Bullying Pada Diri Sendiri Sehingga Membahayakan Diri Semua Berdasarkan Berita Dan Penelitian Yang Ada Dan Bullying Juga Bisa Menimbulkan Dendam Dan Budaya Kekerasan Nah Pasti Kalian Yang Sudah Pernah Sekolah Disitu Pernah Merasakan Gimana Budaya Apa yang Namanya Di Gojlog Seperti Itu Pada Saat Masa Orientasi Sekolah Itu Bisa Menimbulkan Budaya Kekerasan Yang Tidak Baik Dan Disitu Bullying Juga Bisa Membahayakan Nyawa Disini Adalah Beberapa Kisah Bahwa Bullying Itu Bisa Menimbulkan Nyawa Disini Ada Kisahnya Fikri Mahasiswa ITN Malang Yang Disitu Dia Mengalami Kekerasan Fisik Dari Seniornya Nah Sehingga Disitu Dia Pasak Nafas Kemudian Dilarikan Ke Puskesmas Terdekat Tapi Nyawanya Sudah Tidak Bisa Tertolong Atau Disitu Ada Kisah Dari Ringo SD Kelas 5 Makassar Yang Disitu Mendapatkan Perlakuan Bullying Karena Tidak Sengaja Menyenggol Pelaku Bullying Sampai Disitu Ringo Dimarah Marahin Kemudian Disuruh Meminta Ganti Rugi Dan Dia Mendapatkan Kekerasan Fisik Tidak Sempat Tidak Sempat Masuk Sekolah Dan Mengalami Demam Kejang Kejang Sampai Akhirnya Menenggol Dan Disitu Ada Lagi Kisah Dari Amanda Ini Dari Kanada Yang Disitu Dia Dia Bunuh Diri Karena Dilecehkan Teman Temannya Dan Dia Berkesan Supaya Jangan Sampai Ada Korban Lagi Seperti Saya Kemudian Ada Kisah Dari Aca Siswa SMA3 Jakarta Selatan Juga Mengalami Bullying Dari Teman Temannya Eh maaf Maksud Saya Bullying Fisik Dari Senior Seniornya Sampai Akhirnya Harus Mendapatkan Perawatan Dari Rumah Sakit Dan Minggal Nah Itu Semua Adalah Beberapa Kisah Nyata Bahwa Bullying Itu Kalau Tidak Segera Ditindak Lanjuti Apalagi Yang Bullying Fisik Itu Bisa Menyebabkan Hal yang Sangat Foto Sampai Bisa Merenggut Nyawa Seorang Bahkan Bullying Itu Bukan Hal yang Sepele Disitu Bullying Juga Sudah Termasuk Tindak Kriminal Nah Ini Berdasarkan Dasar Hukum Juga Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Yang bunyinya Setiap Orang Dilarang Menempatkan Membiarkan Melakukan Menyuruh Melakukan Atau Ikut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Tidak Boleh Kemudian Pasal 80 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Bahwa Setiap Orang Yang Melanggar Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Di Dalam Pasal 76C Dipidana Dengan Pidana Penjara Paling Lambat 3 Tahun 6 Bulan Atau Denda Paling Banyak 72 Juta Rupiah Kemudian Untuk Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berbunyi Setiap Orang Dengan Sengaja Dan Tidak Hak Mendistribusikan Dan Atau Mentransmisikan Dan Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan Atau Dokumen Elektronik Yang memiliki Muatan Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik Jadi Tidak Tidak Boleh Banyak 1 Miliar Rupiah Di Pasal 28 Ayat 2 Disebutkan Setiap Orang Dengan Sengaja Dan Atau Hak Menyebarkan Informasi Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu Dan Atau Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Sara Suku Agama Ras Dan Antar Golongan Nah Ini Termasuk Juga Cybercrime Termasuk Lying Dan Di Pasal 3 Maaf Di Pasal 45 Ayat 2 Setiap Orang Yang Memenuhi Unsur Seperti Dimaksud Di Pasal 28 Ayat 1 Atau Ayat 2 Dipidana Dengan Pidana Penjara Paling Lama 6 Tahun Dan Atau Pidana Paling Banyak 1 Miliar Rupiah Nah Sekarang Kita semua Sudah Tahu Bahwa Bullying Itu Termasuk Hal Yang Tidak Boleh Dilakukan Kita Harus Berhati Hati Karena Disitu Ternyata Bullying Juga Masuk Ke Tindak Kriminal Yang Serius Yang Bisa Dijerat Oleh Hukum Gitu Untuk Itu Ya Coba Kita Cegah Melalui Diri Kita Masing Masing Bacaranya Gimana Nah 5 Langkah Jika Kalian Yang Dibully Kalian Harus Apa Yang Pertama Tetap Percaya Diri Dan Hadapi Tindakan Bullying Dengan Berani Jadi Kalau Ada Orang Yang Membuli Jangan Takut Kalian Harus Mengumpulkan Kepercaya Diri Kalian Dan Keberanian Kalian Nanti Kalau Kalian Takut Malah Yang Mau Membuli Semakin Berani Kedua Simpan Semua Bukti Bullying Yang Bisa Kalian Raporkan Pada Penegak Hukum Khususnya Untuk Cyber Bullying Nah Disini Kalau Kasusnya Sampai Terjadi Di Sekolah Kemudian Kalian Tidak Bisa Mendokumentasikan Kalian Harus Berani Untuk Menceritakan Tindakan Bullying Itu Kepada Guru Yang Bisa Kalian Percayain Dan Yang Ketiga Adalah Berbicara Dan Laporkan Yang Keempat Berbarulah Dengan Teman Teman Yang Membuat Kalian Percaya Diri Dan Selalu Berpikir Positif Dan Yang Terakhir Tetap Berpikir Positif Nah Selain Itu Kalau Disitu Kalian Yang Melihat Ada Tindakan Bullying Kalian Harus Apa Yang Pertama Jangan Diam Yang Kedua Cobalah Untuk Melerai Dan Mendamikan Jadi Pakai Jalan Perdamaian Dulu Yang Ketiga Dukunglah Korban Bullying Agar Bertindak Positif Ya Maksudnya Disini Didukung Agar Bertindak Positif Ya Ketika Dibully Ya Jangan Setam Merta Takut Misalnya Dibully Diejek Nah Jangan Ditanggapi Dengan Apa ya Ikut Mengejek Nanti Malah Semakin Panas Jadi Yang Ada Nanti Malah Semakin Apa ya Saling Membully Misalnya Langsung Saja Dilerai Kemudian Korban Dan Pelakunya Langsung Disuruh Puber Supaya Tidak Berlanjut Dan Yang Keempat Bicaralah Pada Orang Terdekat Pelaku Bullying Agar Mendapatkan Perhatian Dan Pengertian Jadi Misal Tau Oh si itu Melakukan Apa ya Tindakan Bullying Verbal Terhadap Ini Ngejek Kayak gini Misal Misal Ada yang Tau Silahkan Yang tau Itu Ngomong Ke Misal Teman Dekatnya Atau Orang Tuanya Yang Melakukan Tadi Tujuannya Apa Supaya Pelakunya Itu Bisa Dinasehati Agar Tidak Melakukan Hal Tersebut Lagi Dan Yang Terakhir Laporkan Pada Pihak Yang Bisa Menjadi Penegak Hukum Di Lingkungan Yang Terjadi Bullying Seperti Kepala Sekolah Dan Guru Toko Masyarakat Akun Penegak Hukum Seperti Kepolisian Itu Kepolisian Apabila Terjadi Di Deni Maya Itu Tadi Nah Jika Kamu Mengalami Trauma Bullying Meskipun Pengalaman Bullying Sudah Kita Lalui Tapi Kadang Itu Sulit Untuk Dilupakan Karena Efek Bullying Itu Bisa Mempengaruhi Meta Seseorang Dalam Jangka Waktu Yang Lama Jadi Jangan Biarkan Kita Berlalut Terhadap Trauma Bullying Jadi Orientasikan Kita Harus Menanamkan Bahwa Bullying Itu Terjadinya Dulu Sedangkan Sekarang Ya Sekarang Sekarang Ya Sekarang Kita Jangan Memikirkan Kejadian Bullying Terjadi Di Masa Lalu Kita Harus Mencoba Untuk Memaafkan Dan Menyibukan Dari Kita Dengan Kegiatan Yang Positif Dan Jangan Sampai Kita Melakukan Bullying Terhadap Orang Lain Karena Kita Ingin Membalas Apa Ya Perilaku Bullying Yang Pernah Kita Terima Di Masa Lalu Jangan Sampai Nanti Malah Kita Jadi Pelaku Bullying Selanjutnya Ya Disini Ada Lima Kriteria Persahabat Yang Bebas Dari Bullying Misalnya Yang Ketama Itu Saling Memberi Nasihat Disini Tujuannya Supaya Berpikir Positif Terus Kemudian Mampu Diajak Bekerja Sama Dan Yang Ketiga Menerima Apa Adanya Jadi Menerima Teman Kekurangan Dan Kelebihan Teman Itu Bisa Kita Terima Bersyukur Yang Keempat Tidak Suka Menggunakan Kata-kata Kasar Jadi Bertemanlah Dengan Teman Yang Baik Yang Disitu Bisa Menjaga Perkataannya Tidak Perkata-kata Kasar Karena Perkataan Perkataan Yang Tidak Baik Itu Mencerminkan Bahwa Perlakunya Juga Tidak Baik Dan Yang Terakhir Adalah Jujur Ya Karena Kebohongan Itu Bisa Memicu Masalah Sehingga Berawalnya Sehingga Terjadi Berawalnya Bullying Nah Itu Tadi Beberapa Hal Yang Bisa Ustazah Sampaikan Berkaitan Dengan Bullying Penyebabnya Jenis-jenisnya Dan Juga Bagaimana Cara Kita Menyikapi Semoga Semua Informasi Semua Hal Yang Ustazah Bisa Berikan Ke Kalian Itu Bisa Bermanfaat Bisa Kalian Praktikan Sedikit-sedikit Di Dalam Kehidupan Kalian Jangan Hanya Sebagai Pengetahuan Saja Tetapi Juga Diterapkan Apabila Masih Banyak Kekurangan Di Dalam Ustazah Memberikan Layanan Ustazah Minta Maaf Dan Apabila Banyak Kelebihan Itu Semua Datang Dari Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh